Semoga di Makkah, kita ingin diwakilkan, Pak Ustaz tolong wakili saya Apa yang kita bisa wakili? Boleh, tarwiah, mabinti binah boleh Mabinti Muzdarifah boleh Menuntar jamarat boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Salmi yang dirahmati Allah SWT Saksikan tayangan kami di Salmi TV Kajian dari guru-guru kita insya Allah Akan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Agar kita lebih semangat lagi untuk mensiarkan konten da'wah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjalan salat maghrib Kita akan melakukan salat maghrib dan isya Jama' taqdim Jama' taqdim Pada waktu salat isya Namun sekarang ada program baru Bahwa setiap pelotor Setiap jama'ah Setiap travel akan ditentukan waktunya Akan ditentukan waktu Kalau wukunya Tapi itu belum pasti, belum ditentukan Bahkan untuk semua pelotor-pelotor kami nak Belum ditentukan Untuk juga jama'ah salmi Saya juga tidak tahu Apakah sudah ditentukan atau tidak Tetapi ada berita dari kantor, dari maktab Akan menentukan waktu kita Dari jam berapa sampai jam berapa Tidak boleh kita Wukuf bi'arafah di luar kita Kayaknya mungkin ini lebih teratur ya Karena banyak jama'ah haji, jutaan Supaya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan Wukuf bi'arafah Zikir Lu'a Tasbih Tahmid Talziah Sampai selesai wukuf bi'arafah Selesai wukuf bi'arafah Kita langsung berangkat kemana Muzdarifah Di Muzdarifah Boleh kita mabid Itu yang terbaik mabid disana Apa artinya mabid? Menginap disana Kalau tidak bisa menginap Yang penting lewat Dari Muzdarifah Lebih bagus kita ambil Kerikel dan batu dari sana Sesuai dengan keinginan kita nanti Untuk melempar Atau melontar Jamarat Untuk akabah Dan juga nafara awal Atau nafarsan Jadi kita harus hitung Hitung Kalau mungkin untuk akabah Tuduh Kalau untuk nanti Jamarat Nanti kita hitung Tuduh untuk ulah Tuduh untuk ustaf Tuduh untuk akabah Kalau itu diulang Berkali-kali Nafara awal Nafarsan Kita hitung Sesuai dengan kebetulan kita Kalau kita sudah selesai Nafara awal Sebelum nafara awal ya Kita sudah melakukan Melontar Jamaratul akabah Itu kapan? Di hari apa? Hari ke Sebeluh Hari ke sebeluh Kita ke Muzdarifah Dari Muzdarifah Langsung berangkat ke Minah Kapan berangkat ke Minah? Sepagi-pagi mungkin Nah Biasanya mungkin Kalau ke Minah Itu berangkat dari subuh Berangkat ke Minah Untuk apa? Melontar Akabah Jamratul akabah Melontar jamratul akabah Selesai Setelah itu kita Halakwat taksir Apa itu halakwat taksir? Mencukur rambut Mencukur atau memotong rambut Kalau kita sudah memotong rambut Dan melontar jamratul akabah Berarti kita sudah At-tahallulul Awal Tahallul pertama Disitulah semua larangan Ihram Sudah menjadi halal bagi kita Itu adalah satu Apa itu? Hubungan suami Nah Tahallul awal sudah Kalau tahallul awal sudah Maka kita berangkat Setelah itu Bakaian-bakaian apapun Untuk melontar Jamratul ula' Kita sudah selesai Nafal awal Nafal awal itu kapan? Sebelas Dua belas Kalau kita sudah selesai Berarti kita Tawafur Kalaupun juga Kalaupun juga nafarsalis Nafarsali Nafarsali Maaf Nafarsali Bisa dilakukan Sebelas Dua belas Tiga belas Semuanya dikumpulkan pada hari Tiga belas Melontar jamratul akabahah Boleh Itu keringanan Buktinya apa? Rasulullah s.a.w. pernah meringankan Bagi orang Yang sibuk Untuk Mengurus untah Banyak kesibukan mereka Orang yang mengurus untah Maka Rasulullah s.a.w. Membolehkan mereka Itu juga setiap orang yang sibuk Setiap orang yang tidak punya kemampuan Setiap orang yang tidak punya energi Yang ingin menyimpan energi Nia takut keseditan Maka boleh Jamat Tapi bukan kasar ya Jamat Tetap Hitungnya Hanya hitungannya harus sempur Selasai nafar awal Atau nafarsani Maka berangkat jalan kaki kemana? Ke Mekah Untuk melakukan apa? Tawaful Ifadah Dan ini termasuk rukun Tidak boleh diwakilkan Tidak boleh Sebenarnya kalau Apa yang boleh diwakilkan Kalau kita lagi sakit Kita pun juga di Mekah Kita ingin diwakilkan Pak Ustaz tolong wakili saya Apa yang kita bisa wakili? Boleh Tarwiah Membidibina Boleh Mabidibina Muzdarifah Boleh 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 Tabi Tidak boleh Tidak boleh diwakilkan dalam Mihram Tidak boleh diwakilkan dalam Wukuk bi'arafah Tidak boleh diwakilkan dalam Tawaful ifadah Tidak boleh diwakilkan dalam Yang namanya safari wukuf Yang akan disediakan dari pemerintah Indonesia Bagi orang yang tidak mampu Berangkat ke sana meskipun 1 menit 2 menit Bisa berangkat ke Arafah pakai bus Meskipun tidak turun dari bus Tetapi Bisa Bisa Mengulangi Sa'id Ini Sa'id Diantara Safatul Marwah Selesai Sa'id Maka bebas Setelah itu Apa yang bebas Melakukan Ibadah Apapun Setelah itu Sampai Meninggalkan Kota Makkah Entah itu Berangkat ke Al-Madinah Atau pulang Ke tanah Suci Ke tanah air Tanah air Kita juga Tanah suci Tanah air Itu InsyaAllah Kita melakukan Sebelum kita Berangkat Melakukan Ibadah Terakhir Yaitu Hajjatul Atau bukan Hajjatul Wada' Tawaful Wada' Dan itu Termasuk Manasib Terakhir Dan itu Termasuk juga Manasib Haji Kalau kita Sudah sampai Pada titik ini Kita sudah Selesai Dan memenangi Amanah Ibadah Haji Kepada Allah Subhanahu Al-A'ala Mudah-mudahan InsyaAllah Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Mudadim Merti Dan Ibu Dan Bapak Bisa InsyaAllah Merti Jizakum Wallah Kher Barak Wallah Kher Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Warahmatullahi